Wajumah pasus subuh, perak-perakan sholat subuh berjamaah dilakonan di lingkungan PMK Bandung Barat. Kiwari meh 2.500 jamaah, anu ngawangku ASN turta warga Bandung Barat, ngegegekan Masjid As-Siddiq anu pernana di komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Dianti di lingkungan PMK Bandung Barat, sholat subuh berjamaah tekiwari sumabarka sajumlahing kecamatan. Mangrebu-rebu aparatur sipil negara atau ASN di wogan ku warga Kebupaten Bandung Barat, Wajumah pasus subuh, ngelakonan kegiatan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Siddiq, komplek pemerintah Bandung Barat, desa Mekarsari, kecamatan Ngamprah. Bupati Kebupaten Bandung Barat, Aumbara Sutisna, satu tas rengse ngelakonan sholat subuh berjamaah jengreng-rengan aparatur sipil negara di Masjid As-Siddiq, yang berakhir, yata kegiatan sholat subuh berjamaah tekiwari sumabarka sajumlahan kecamatan. Dianti sholat subuh berjamaah, sholat duha sa ban puasa senen, sarta puasa senen kemis, kebupaten di pepejehkan. Bupati Ogeumajaka wargana, piken ngamakmurkan masjid turlain ukur ngelakonan sholat subuh berjamaah, tapi piken sakumna sholat pardu di piharap berjamaah di masjid. Jagana etaprogram religius anungaugen warganate bakamayeng dilakonan. Adang-adang satu minggu, dua kali, tiga kali, dan tetap bahwa subuhnya harus berjamaah. Di kecamatan-kecamatan kita sudah berjalan, dan tentu saja, dan nanti akan direncanakan memang ada kemarin, ada bupati, akur, ngariksa lemur, kalau nanti camping bersama bupati dan sholat berjamaahnya di tenda. Rencananya begitu di tiap kecamatan. Seperti itu, mudah-mudahan bulan depan kita akan memulai itu, dan kita mengajak teman-teman yang ada di desa, yang ada di kecamatan, untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kegiatan sholat subuh ini memang untuk merealisasikan, visi akur, Bandung Barat, dalam hal religiusnya, dan kita laksanakan ini setiap hari Jumat subuh, dan sudah berlangsung satu tahun ini, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Haji Aumbara, dan sudah setahun ini kita rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan diikuti setiap subuhnya tidak kurang dari seribu orang. Dan Alhamdulillah, hari ini jamaah bertambah sekitar 2.500 hari ini yang mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Dagung Asidik. Bahwa kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat, karena ini merupakan kegiatan yang baik untuk memotivasi masyarakat untuk beribadah secara berjamaah.